Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel Brabagi Ilmu dan pada video kali ini saya akan membahas kerusakan ataupun permasalahan yang muncul di printer Epson L15160 jadi disini saya ada 3 buah printer Epson L15160 yang sudah garansinya habis yang sudah mau hampir 2 tahun juga ada yang lebih dari 2 tahun juga ada nah yang di depan ini yang kemarin sempat saya review tembus 400 ribu cetakan lebih mungkin sekarang sudah 450 ribuan cuma saya tidak bisa cek karena memang error printernya jadi si printernya itu selalu terbaca tuas transportasi di headnya itu terkunci, terlock padahal dia tidak saya lock dia dalam mode printing kan ada tuas yang warna biru kalau misalkan kita bongkar itu selalu terbaca terbaca ke kunci jadi dia muncul pesannya seperti ini jadi tidak tahu kenapa transportation lock is the transporting position jadi dia ada di mode transportasi padahal tidak dalam mode transportasi kalaupun misalkan itu tidak muncul errornya biasanya dia terbaca sebagai paper gem jadi ada seolah-olah ada kertas yang nyangkut benda asing yang nyangkut padahal saya cek tidak ada nah itu yang sebelah sini ya yang di depan ya kalau di sebelahnya itu yang sempat saya review juga cuma tidak fokus ya tidak lama kalau yang di depannya ini yang di sampingnya ini masalahnya kemarin dia baru putus timing beltnya jadi tidak bisa diapa-apain lagi muncul errornya itu dia 0031 0031 kode errornya kalau misalkan saya dekatkan seperti ini muncul tampilannya nah ya jadi 0031 disini pas saya cek ternyata awalnya memang macet si apa si tintanya sorry bukan tintanya si kertasnya ternyata pas saya cek lagi ternyata dia putus tuh ada semacam kayak tali ya timing belt dia putus kalau misalkan putus sebetulnya tinggal diganti aja cuma ya harus hati-hati teman-teman ngegantinya kalau saya gak berani ngeganti sendiri jadi ini gak bisa diapa-apain lagi printernya cuma kalau untuk nozzle aman untuk nozzle aman dia gak jadi permasalahan karena selama saya pakai tinta juga aman-aman aja gak pernah ada gangguan yang aneh-aneh gitu ya nah itu printer yang keduanya kalau misalkan timing belt putus teman-teman tinggal ganti aja saya udah coba cek juga harganya di marketplace untuk harganya itu sekitar 140 ribu saya dapet 140 ribu di daerah Surabaya di kota Surabaya sedangkan di Jakarta saya dapet harga sekitar 200 ribu cuma itu timing beltnya aja belum ongkos pasangnya cuma saya pribadi gak berani masang sendiri kemarin saya coba apa saya coba kontak langganan servis rekanan saya itu dia bilang bisa pak diganti dan jasa pemasangannya dengan penggantian itu sekitar 350 sampai 400 ribu saya gak mau bawa ke tempat servis Epson resminya karena biasanya tuh indennya cukup lama mereka tuh terus spare partnya juga gak lengkap jadi harus inden juga permasalahan yang kedua printer ini tuh agak berat berat banget dimensinya jadi gak mungkin saya bawa pake motor harus pake mobil minimal terus saya coba kontak teknisinya yang langganan saya bisa bilang bisa dipasang di rumah enggak nanti saya coba cari jadwal dulu katanya kata dianya jadi bisa ya jadi ini tinggal nunggu aja nunggu si teknisinya datang mudah-mudahan gak jadi masalah untuk nozzle checknya aman dia gak terlalu parah terakhir itu kalau gak salah ini tembus sekitar 350 ribu cetakan ya jadi ini udah 2 tahun cuma saya gak bisa nyetak nozzle nya karena memang gak bisa masuk ke menu utama ke menu home nya itu gak bisa nah itu kerusakan yang kedua cuma teman-teman hati-hati kalau misalkan mau liat pasang timing bed sendiri ya harus udah berpengalaman khawatirnya yang rusak awalnya timing bed kemudian nanti di oprek sendiri gitu ya dibongkar sendiri akhirnya nanti ada kerusakan yang lainnya kayak misalkan sensor-sensor nya rusak itu bahaya juga di head itu kan ada beberapa sensor ada kabel-kabel juga disitu dan setahu saya kalau pasang timing bed itu dia harus dibongkar si catridge si kepala headnya itu bukan ngebongkar si head printnya tapi yang rumahnya karena kan dikaitkan disitu kan dikaitkan di mana di headnya di apa rumah catridge nya itu kalau printer kecil mungkin saya masih bisa berani ngulik ya cuma kalau saya coba cari tutorial di youtube itu belum ada yang apa teknisi ataupun youtuber yang ngebahas pergantian timing bed prosesnya ya dari awal dia ngebongkar sampai dia beres pasang itu belum ada belum pernah jadi agak riskan juga khawatirnya awalnya rusak cuma timing bed lama-kelamaan nanti ke senggol itu ke senggol ini bisa jadi konslet juga disaran saya buat teman-teman yang punya printer ini siap-siap aja kalau misalkan udah tembus di 350 setakan mungkin itu bisa jadi pertanda bentar lagi timing bednya putus gitu ya ini tuh udah kedua kalinya saya ngalami timing bed putus yang di printer yang sama cuma beda bukan printer yang ini itu udah saya coba perbaiki gak bisa juga udah saya simpen di gudang jadi gak ada disini lagi nah itu untuk printer yang kedua ini masalah hanya di timing bed kalau untuk check nozzle nya aman sehingga saya dia sekitar 350 ribuan ini tuh seangkatan sama printer yang di sebelahnya lagi jadi ada printer sebelahnya lagi nah yang sebelahnya lagi itu ini masalahnya ada di maintenance box ya jadi masalahnya ada di maintenance box saya coba zoom jadi maintenance box nya itu kadang terbaca kadang enggak misalkan tiba-tiba saya nge-print ini 100 lembar kemudian dicetakan ke 20 itu kadang dia langsung error dia seolah-olah bilang maintenance box nya tidak terbaca solusinya sih gampang tinggal dicabut maintenance box nya yang di depan ini tinggal dipasang lagi nah kita akan coba check nozzle nya karena printer yang putus timing belt ini satu angkatan satu tahun dia sorry bukan satu tahun di tahun yang sama belinya hampir sama lah bulannya juga saya coba cek dulu nozzle nya nah kalian cek nozzle juga dia langsung error tuh langsung error seolah-olah gak terbaca jadi ini counter nya hampir mirip nih 2 printer ini kalau yang sebelah paling kiri tadi paling awal tadi tuh dia udah tembus 450 ini agak lama kalau mau cetak nozzle tuh gak tau kenapa karena udah memorinya udah penuh juga mungkin ya jadi udah banyak nyetak kalau printer baru pasti cepat cetak nozzle nya oke kita coba tunggu pengen tau berapa tembus sekarang cetakannya sebagai patokan aja karena printer yang sebelah sini itu juga sama tahun pembelian dengan bulan pembelian itu gak jauh beda cuma beda di tanggal aja sih agak lama ya gak apa-apa deh temen-temen bisa skip ya nanti takutnya pas nunggu dia error lagi nah dia udah kedengeran suara ngelot kertas tuh kalau untuk nozzle mau yang putus timing belt nya mau yang tadi sensor tuas nya rusak itu dia tetap bagus nozzle nya karena walaupun saya gak pake tinta original yang 008 saya pake tinta original seri yang lainnya nah temen-temen bisa cek disini ya ini saya beli itu first time printing nya di tanggal 23 bulan 5 tahun 2022 ya artinya udah hampir 2 tahun dibularkan 2 tahun lah ini ya untuk counter nya dia ada di 353.830 ya memang 350an artinya printer yang di sebelahnya pun sekitar 350.000 ya kalau misalkan ditanya nyesel atau enggak jawabannya enggak ya kenapa? karena memang printer ini udah capek udah 300.000 wajar lah ya karena garansinya kan kalau garansi tahun dia 2 tahun kalau garansi catakan dia up to 80.000 sedangkan ini udah tembus di 350.000 ya hampir 400 ya bisa dikatakan 5 kali garansi dia gitu cuma kalau ditanya mau beli lagi atau enggak saya enggak akan beli printer ini lagi kalau misalkan ada budget gitu ya karena pertama harganya lumayan mahal sekarang itu sekitar 20 juta ya ada yang jual 18, 19 sekitar rentan 18 sampai 22an harganya kalau saya ada budget mending saya beli seri yang di bawahnya yaitu Epson L15 150 walaupun kecepatannya berbeda berbeda jauh cuma untuk kebutuhan cetak harian cukup lah buat saya cuma ini berhubung pengalaman udah kayak gini printernya juga udah kalau misalkan error kita agak repot bahwa ke tempat servisnya untungnya saya punya kenalan teknisi dia bilang bisa nanti diperbaiki di rumah nah tadinya saya mau ngecek yang sebelah sini juga yang apa sebelah pinggir ini sekalian dicek cuma kasihan juga kalau misalkan dia terlalu lama disini karena memang kan dia harus ke kantor juga jadi saya pikir udahlah yang ini mah biarin aja karena udah 400 ribu saya tangkan udah capek juga tapi dia tuh kadang bisa kadang bisa normal kadang kadang gak juga cuma lebih banyak enggaknya sedangkan yang di tengah ini dia putus masalahnya putus timing bad sedangkan yang paling kanan itu dia ada kendala di maintenance boxnya kadang terbaca kadang enggak tapi tinggal dicabut pasang dia udah normal lagi gitu ya jadi ya ini sebagai gambaran aja buat teman-teman yang punya printer ini kalau misalkan printernya terlalu sering paper jam atau bahkan misalkan ada muncul bunyi yang keras tabrakan dengan kertas dan kertas dalamnya sampai sobek itu bisa mempercepat putusnya si timing bad karena dia ada apa ada semacam kayak tabrakan atau gesekan yang enggak wajar gitu ya karena kan ketika si head itu bergerak kanan-kiri kanan-kiri dia akan berhubungan dengan si timing bad kalau sampai ada benda kasar misalkan paper jam kertasnya masuk tapi dia robek di tengah itu bisa mempercepat mempercepat si timing badnya putus gitu ya oke mudah-mudahan bermanfaat ini udah tembus di angka 350 ribu sama 400 ribu yang satunya ya cukup menguntungkan juga kalau buat bisnis itu jadi enggak ada ruginya juga cuma akan saya coba perbaiki lagi timing badnya saya coba ganti nanti akan saya coba review lagi ya oke mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang suka boleh like tentunya boleh subscribe juga sampai ketemu lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati